Terkait pengerusakan atribut partai di Pekan Baru, Pol Daryau tengah menangani dua kasus yang menimpa Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Dari kedua pengerusakan atribut partai ini, polisi mengamankan tiga orang tersangka. Tersangka HS terlibat dalam pengerusakan ratusan atribut Partai Demokrat, sementara HS dan MW diamankan atas pengerusakan atribut milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun sayang Pol Daryau masih ingin menampilkan ketiga tersangka saat penyampaian keterangan pers di halaman kantor Pol Daryau, Jalan Jenderal Sudirman Pekan Baru. Dari hasil pemeriksaan polisi, ketiga tersangka ini dijanjikan dibayar sebesar 150 ribu rupiah oleh seseorang yang kini masih buron. Dugaan boleh dilakukan selama itu ada bukti. Kita tentunya sebagai warga masyarakat tidak boleh menduga-duga berandai-andai. Hati-hati, menduga berandai-andai, ada sanksi hukumnya. Dan kendali sepenuhnya ada di tangan saya kegiatan Makpolda dan Cacara. Saya katakan tidak ada itu. Selain itu, Kapolda Riau membantah terkait keterlibatan Polri dalam pengerusakan atribut milik Partai Demokrat, sesuai dengan cuitan politisi Demokrat Andi Arief di media sosial miliknya. Ketika tersangka kini dijerat dengan Pasal 170, Junto Pasal 406 KUHP tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.